Kerecoan terjadi saat seorang caleg menutup akses jalan warga di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Tibur. Diduga caleg kecewa karena tidak mendapatkan suara yang cukup dalam pemilu kali ini. Seorang caleg menutup akses jalan warga di Kelurahan Kota Undang Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Tibur. Menurutnya jalan yang dipakai rikawat berturi ini merupakan tanah miliknya. Aksi tutup jalan ini mengundang protes warga. Namun aksi protes tidak digupris hingga terjadi ketegangan dan aksi saling adu jotos. Tak terriba dengan perlakuan caleg, warga pun membalas dengan memagari jalan di sisi yang lain. Kondisi ini membuat warga sekitar kebingungan dan kesulitan menuju rumahnya masing-masing. Beberapa warga bahkan terpaksa memikul sepeda motor agar bisa melewati jalan yang dipakar. Aksi tutup jalan diduga karena caleg kecewa lantaran tidak mendapat suara yang cukup dalam pemilu kemarin. Hingga kini, pagar berturi masih terpasang di lokasi jalan. Warga berharap jalan kembali dibuka agar tidak menyulitkan dan bisa dilintasi kembali. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nuranyus melaporkan.